Intro Menyingkap cecak pertalian sejarah antara Prabowo, Sumitro, dan Titi Soeharto Dilansir dari pepnews.com Dalam sejarah Indonesia modern, tak ada orang yang sedemikian ambisius menjadi presiden selain Prabowo Subianto Ia sejak muda merasa ditaktirkan atau minimal menyiapkan diri menjadi penguasa di negeri ini Ambisinya sungguh luar biasa Ia dan ayahnya, Sumitro Coyohadi Kusumo memiliki kemiripan sejarah yang sama Dari hero, zero, hero, zero lagi Anehnya, hero terakhirnya itu yang absurd Karena bagian buruknya kita mudah melupakan titik di mana mereka menjadi zero Kita tidak habis pikir bagaimana mungkin ayahnya dianggap sebagai begawan ekonomi Indonesia Di mana kebegawanannya, di mana keilmuanannya Bila ada yang masih mengingat, ia hanya perpanjangan tangan kepentingan negara asing Pemilik modal yang sejak awal Orde Baru mengkapling-kapling kekayaan alam Indonesia Indonesia untuk diberikan kepada pihak asing Apakah orang yang pintar cari utangan pantas dianggap sebagai pahlawan ekonomi? Jangan lupa, ketika ia balik lagi ke Indonesia Setelah kabur ke Amerika Serikat Setelah dianggap terlibat kudeta PRRI permesta Ia tak pernah dihukum sama sekali Lalu tiba-tiba saja sudah menjadi pemegang kendali ekonomi Indonesia Rumor mengatakan, dia dipanggil pulang Soeharto Rumor lainnya mengatakan, ia jadi bagian paket bantuan dari Amerika Serikat Untuk menolong ekonomi Indonesia yang terpuruk Fakta yang tak terbantahkan Bahwa di akhir hidup Sumitro Hubungannya dengan Soeharto terus memburuk Karena sekalipun tidak lagi di kabinet Ia berulang kali dianggap terlalu ikut campur tangan Dalam urusan perekonomian Indonesia Lalu apa hubungannya dengan titik? Konon, ia adalah mahasiswanya Sumitro Ketika kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sempat tidak lulus dalam mata kuliah yang diampu Sumitro Dan sama sekali tidak dikenali Bahkan sampai saat pertama titik diajak main ke rumah oleh Prabowo Ia tidak mengenalinya Hingga suatu saat diberitahu oleh istrinya Yang orang manado itu bahwa titik adalah anak Soeharto Konon, ia sempat memperingatkan Prabowo untuk berhati-hati Karena perbedaan kultur antar keluarga Keluarga Sumitro toteli 100% bergaya hidup, berpikir, dan berideologi berat Sedangkan Soeharto tentu saja sangat Jawa tradisional Di mata Sumitro, Soeharto bukanlah intelektual Ia dianggap sebagai kombinasi antara kecerdasan alamiah dan kekuatan insting yang tajam Dalam konteks inilah, Soeharto di kemudian hari merasa selalu direndahkan oleh keluarga Sumitro Prabowo sendiri diakui ayahnya sendiri hanya namanya saja yang Jawa Tetapi nyaris tidak mengenal budaya Jawa Bahkan saat pertama memberitahu ayahnya akan melamar titik Ia tidak tahu kalau prosesi lamaran itu harus dilakukan keluarga dan bukan pribadi Maunya Prabowo ia datang sendiri menyampaikan langsung kepada si perempuan Pada titik inilah, sangat mudah dipahami Bila pada akhirnya hubungan keduanya berakhir Perbedaan karakter, kultur, dan hobi Konon saat dilamar Prabowo, titik masih suka pergi ke disco Sedangkan Prabowo sudah sangat serius memikirkan karir militernya Sahibur cerita, dalam lamarannya menyadari posisinya yang egaliter Sumitro harus menyusuri ulang sejarah keluarganya Ia mengaku, masih berbau Jogja Sebagai keturunan pangeran di Penegoro yang hijrah ke Banyumas Akibat dikejar-kejar kompeni Pola ini kemudian ditiru banyak orang Bila kalangan bawah harus berpesanan dengan keluarga Ningrat Yang masih dekat dengan keluarga Kraton Konon, puncak sikap kritis Prabowo terjadi saat dilakukan pembelian Peng dan pesawat tempur yang dimark up oleh keluarga cendana hingga 4 kali lipat Karena kasus ini, jauh sebelum peristiwa 1998 Ia telah bermusuhan dengan Tutut, Bambang, Tommy, dan Mami Kedua-dua ini, ayah dan anak Sumitro dan Prabowo mengalami masa serut hubungan antar keluarga Menjadi tidak jelas benar, saat peristiwa 1998 Saat gerakan reformasi berkulir terdapat banyak peristiwa menyangkut Prabowo Pertama, penculikan para aktivis dan upaya kurita yang dilakukan secara terselubung Belakangan, kedua kasus itu menurut keterangan Prabowo dilakukan untuk atas perintah Soeharto Mana mungkin, bila hubungannya maupun keluarga Sumitro dengan keluarga cendana sudah sedemikian buruk Yang jelas, pada titik terendah inilah, Prabowo Subianto benar-benar sendirian Di mata militer, ia dianggap berlebihan mengambil inisiatif hingga dipecat secara kemiliteran Sedangkan dari pihak keluarga cendana, ia dianggap pengkhianat yang suka menggunting dalam melipatan Prabowo kemudian kabur ke Yordania, entah berbisnis apa Tiba-tiba pulang sedemikian kaya, membuat partai dan nyalan presiden hingga tiga kali 20 tahun kemudian, mantan istrinya dan keluarganya membuat partai baru Memanfaatkan keriduan masa-masa tenang Masa-masa harga murah yang bersubsidi itu Masa-masa tidak ribut-ribut politik yang tak menentu Dan tiba-tiba setelah 20 tahun, mereka satu kubu lagi Konon, ada duit 4.000 triliun rupiah yang tersimpan di bank-bank di Swiss Yang saat ini secara diam-diam sedang diupayakan dibawa pulang oleh pemerintahan Jokowi Dan tentu saja mereka, keluarga cendana ini berkepentingan mempertahankannya Prabowo titik rujuk Begitu emak-emak mengharapkan telenovela bisa hadir di dunia nyata Hari-hari ini, apa yang dulu dikhawatirkan Sumitro terhadap Prabowo sungguh-sungguh terjadi Ia bukan saja tidak punya unggah-ungguh politik Ia di luar punya konsultan politik yang buruk Yang punya jargon-jargon aneh Bikin isu bohong, anulir, lalu besok diulangi lagi Begitu terus sekadar agar namanya selalu diingat Dari itu mungkin kita boleh tidak percaya Bahwa hinaan-hinaan yang dilakukan Entah itu pada wartawan, warga Boyolali Atau sikap kasar pada bawahannya Dimana Fadlison punya pengalaman tentang ini Adalah bagian dari strategi politik atau settingan Hal itu tidak lebih dari perilaku yang muaranya karena ia memang sama sekali tidak Jawa Ia jauh dari jargon Jawa Ngonoyongono, Neng Ocongono Dia itu Ngonoyongono, Neng Pansen Koyongono Sebagaimana jauh hari telah disadari oleh ayahnya Sumitro Dan kemudian menjadi beban ketika ia menjadi menantu Suharto Sekali lagi, hanya namanya yang Jawa Hanya lambang partainya saja yang Garuda Pancasila Tetapi selebihnya, ia-ia Barat, ia Amerika Wajar bila ia ke Inggris-Inggrisan Ia sebagaimana bapaknya Hanya perpanjangan tangan Amerika Serikat di negeri ini Hingga mudah dipahami Bila isu-isu yang selalu diangkat Jokowi itu PKI dan Antek Aseng yang muaranya pro-Cina Ia memang bagian dari pertarungan global antara Amerika Serikat dan Cina Dan jelas ia ada di pihak yang mana Jangan-jangan asumsi emak-emak itu benar Kunci kemenangan Prabowo itu Baru bisa dimulai ketika ia rucuk dengan titik Masalahnya, titik hanya mau rucuk Kalau ia sudah menang Ibarat lingkaran setan ayam dan telur Mana yang lebih dulu Maka, semua itu menjadi ribet dan neruat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!